Polres Memuju berhasil mengembangkan satu unit mobil kendaraan dinas yang merupakan aset pemerintah Pemprov Sulbar. Dalam rahasia saat pengemanan arus mudik jalur laut, kendaraan dinas tersebut kedapatan tengah mengambil penumpang di pelabuhan ferisi Buang Memuju. Satu unit mobil kendaraan dinas yang merupakan aset Pemprov Sulawesi Barat terpaksa diamankan oleh polisi karena mobil tersebut kedapatan mengangkut penumpang di pelabuhan ferisi Buang Kabupaten Memuju tanpa memiliki surat-surat lengkap. Berdasarkan pengakuan sang supir, pemilik kendaraan dinas mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi DC25BS merupakan oknum pensiunan pegawai Pemprov Sulbar. Kapolres Memuju AKBP Muhammad Rifai Arfan mengatakan mobil yang merupakan aset Pemprov Sulawesi Barat itu diamankan karena digunakan untuk mengangkut penumpang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pemilik mobil yang sudah pensiun tersebut tidak mengembalikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemprov, aset Pemprov yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Jadi kalau Pemprov lagi mencari aset, salah satunya ada di sini kami amankan. Silahkan kami tunggu Pemprov mau mengambil ini ya, Alhamdulillah. Setelah kami telur suri awal, mobil Kijang ini aset Pemprov yang sudah pensiun yang memilikinya tidak dikembalikan. Selain mengamankan mobil kendaraan dinas milik aset Pemprov Sulbar, dua mobil juga terjaring razia di pelabuhan feri Mamuju. Saat petugas melakukan pengamanan arus mudik jalur laut karena tidak bisa memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan, dua mobil tersebut kini diamankan di Polres Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Akdu Jalal, Ainius melaporkan.